Halo guys, it's Divya. Welcome to my channel. So kali ini aku bakal nge-review produk terbaru dari Wardah. Jadi ini tuh produk terbaru dari collection color fit mereka. Pertama kali mereka ngeluarin collection color fit itu untuk lip cream-nya mereka, yang lip mousse itu. Aku juga udah pernah bikin reviewnya. Dan ini sekarang ada si foundation sama bedaknya, jadi aku juga kepo. Buat si lipstick-nya emang udah launch secara resmi, tapi buat produk collection-nya yang lain ini aku beli belum launch. Jadi ini masih aku dapet dari online shop-online shop gitu, dari Wardah-nya sendiri belum jual. Alright, without any further ado, aku bakal langsung coba produk-produknya. Nah pertama aku mau coba Wardah Color Fit Matte Foundation. Nah buat foundation-nya ini sendiri tersedia dalam 8 warna, yang menurut aku itu merupakan suatu improvement dari Wardah ya. Karena kalau nggak salah, foundation yang terakhir mereka launch itu tersedia dalam 4 warna aja. Dan yang aku beli bukan yang warna tergelap, jadi masih ada warna yang lebih gelapnya lagi. Aku seneng banget karena aku sudah lelah untuk beli produk complexion yang paling gelap, padahal kulit aku tidak segelap gitu. Dan aku disini beli 2 karena aku ababil, plus mereka tuh belum ada swatchesnya gitu loh, karena kan dari Wardah-nya sendiri belum ada official launch-nya ya. Nah aku mau bacain Clemsy Foundation-nya. Lightweight Matte Foundation that blends seamlessly with your natural skin tone color, covers imperfections, oil control, and transfer resistance. Non-comedogenic, dermatologically tested for all skin types. Isinya 25 mili. Oke, jujur, jujur, aku suka banget sama packaging-nya. Sebenernya dari semua yang aku beli ini, si Colorfit ini gila. Kayak simple gitu, warna yang kayak bener-bener crème beige gitu, lebih ke doff. Ini juga berasa yang plastik tebal gitu, bagus quality-nya. Oh ya, aku lupa bacain, padahal ini ada jelas di depan mata. Ini SPF 30 PA+++. Alright, so ini adalah warna foundation-nya. Yang sebelah kiri ini yang olive beige, terus yang ini tuh yang golden scent. Kayaknya masuk di warna kulit aku yang olive beige, karena memang kulit aku tuh aku juga nggak ngerti. Kadang undertone-nya agak ke olive, kadang ke yellow, kadang kelihatan banget ijo-nya. Nggak ngerti deh mukanya, gue tuh suka macam-macam. Dia teksturnya creamy, tapi cukup runny ya. So, aku bakal apply di muka aku sebagian dulu untuk before-after-nya. Ternyata dan ternyata setelah dipakai ke seluruh muka, ini keterangan. Hahaha, look at my face. Tapi, ini aku udah mulai merasa matte-nya. Udah kelihatan gitu loh. Nah, ini kan aku baru pake satu layer. Kayaknya sih bakal aku double aja. Dan mungkin aku bakal double layer pake sih warna yang satunya, yang golden scent itu. Mungkin supaya lebih netral dan masuk ke warna kulit aku gitu. Oke, guys. So, ini udah aku biarin selama sekitar 5 menitan. Dan menurut aku ini udah bener-bener ngeset ke kulit. Ini kalau dipegang, kayak nggak berasa ada liquid sama sekali. Dan nggak kelihatan sih. Ya, nggak kelihatan transfer sama sekali. So, menurut aku memang bener mungkin ini transfer resistance. Dan ini yang mungkin kalian juga perlu tau. Kalau ada yang belum tau aja perbedaan. Kalau ada orang yang bilang contoh ya, waterproof sama water resistance. Kalau waterproof tuh berarti, kalaupun kita kayak produknya itu kena air sebanyak apapun, dia tetap aman-aman aja. Tapi kalau pake penggunaan istilah resistance, berarti sampai suatu titik tertentu aja gitu loh. Kayak kalau udah mulai basah banget, jadi bakal hancur mungkin produknya. Tapi kalau kayak masih mungkin kena citratan-cipratan doang atau gimana, nggak bakal hancur. Dari warnanya menurut aku, ini hampir nggak oksidasi yang jadi warna abu-abu sama sekali. Di kulit rasanya ringan-ringan aja. Berasa tetep ya pake produk yang nggak yang super-duper lightweight gitu. Tapi... Oke, next aku mau coba si Velvet Powder Foundation-nya. Punya aku yang shades 33W, Olive Beige. Terus ini tuh claim-nya, Mid Powder Foundation SPF 20 PA+++, untuk berikan efek soft focus pada wajah. Terus ini ada Skin Match Technology. Jadi pigment yang didesain khusus untuk dapat menyatu sempurna dengan warna natural kulitmu. Made Micro Powder. Mati lah gue. Makin matte semuanya. Memberikan efek oil control tahan lama hingga 12 jam for all skin parts. Terus ini non-comedogenic, non-acnegenic, dan dermatologically tested. Wow, non-acnegenic. Aku jarang banget nama produk yang non-acnegenic. Bahkan kayaknya baru dengar. Packaging bedaknya ini bulat, tapi aku suka karena si tutupnya ini, dia tuh nggak kayak ukurannya pas, ngepas kayak si ukuran bedaknya itu sendiri gitu loh. Biasanya kan kayak gitu, bener-bener nge-cover semuanya. Tapi ini kayak sedikit lebih kecil, jadi kayak ya sedikitnya si desain yang lebih unik loh. Dan pastinya ini dapet puff, tapi ya aku nggak pernah doyan untuk pake puff bedak. Jadi kita tinggalkan saja dia. Terus ini warning aja, jadi dia tuh yang antara bedak sama bawahnya lumayan gampang gitu loh kebukanya. Nggak yang kaku bagus gitu. Nggak kokoh maksudnya. Jadi tadi pas aku lagi buka, itu si puffnya tuh jatuh ke lantai. Karena kan aku nggak tau bahwa dia ternyata seletoh gitu. Wow, terang. Aku bakal apply pake powder brush aja, karena jujur ini kan mukanya udah matte banget ya. Aku takut bakal kayak dempul banget kalau aku pake puff. Bagus sih nggak yang keliatan matte dempul gitu. Gimana menurut kalian? Menurut aku sih nggak dempul ya. Tapi karena memang ini aku apply-nya pake brush kan, jadi beneran tipis banget ya rasanya lightweight-lightweight. Ayo, kayak. Nah, terakhir ini aku mau coba si lipsticknya, yang sheets-nya Autumn Nami. Ini sumpah aku suka banget sama packagingnya. Karena pake kayak simple, tapi lucu banget. Alright, so makeup aku udah selesai. Sekarang aku bakal kasih final review aku. Pertama dari foundation-nya. Tadi packaging udah aku bahas, so kita langsung bahas formula-nya aja. Dia teksturnya lebih ke yang creamy cair, jadi masih gampang untuk di blend-nya. Even though dia bakal ngeset ke matte. Dan menurut aku ngeset ke matte-nya juga lumayan cepat. Kayak nggak lama setelah kadang, tuh bakal keliatan gitu udah lumayan ngeset. Dan kalaupun kita layer satu lagi, di atasnya padahal yang bawahnya udah lumayan ngeset, dia masih aman. Kalau ditanya lightweight apa nggak, lightweight cukup menurut aku. Tapi pastinya kalian tetap bakal berasa kayak pake foundation. Dari coverage-nya menurut aku, nah biasa aja sih. Lebih ke light to medium. Next, untuk si bedaknya. Jujur banget, aku minta maaf. Aku lupa untuk ngecek dia gimana kalau di bare face. So far sih menurut aku untuk hitungan powder foundation ya, dia cukup ringan. Karena tadi aku akhirnya sempet coba sedikit pake puff. Ternyata nggak yang tebel-tebel atau dempul amat. Jadi ini kayaknya masih oke untuk dilip. Cuma tadi, at least aku berusaha nutupin di sini nih, di area flag hitam aku pake puff. Dia nggak terlalu nutup. Jadi kayaknya dari coverage-nya juga menurut aku lebih ke yang light to medium. Bener-bener untuk dili banget. Nah, karena klaim si foundation-nya tadi itu transfer resistance, aku bakal coba apakah dia mask proof. Cuma memang maaf banget ya, ini maskernya rame begini, nggak nyamu sama outfit-nya. Ini aku bakal coba beraktifitas. Bentar sih kayak se... Seperti biasa lah kalau aku pakai masker, kan ngomong-ngomong, ketawa tibi. Alright, so ini nggak kelihatan ya, yang transfer hanya si lipstick-nya, which is normal. Di area lainnya sih nggak ada sama sekali. Nanti aku bakal cek setelah beberapa jam, dan bakal pakai masker lagi juga untuk melihat apakah dia masih transfer atau nggak. So, nanti aku bakal check-in lagi. Stay tuned! Halo, guys! So, ini udah sekitar 6 jam dari pas tadi aku pertama kali pakai foundation-nya. So, mari kita cek. Di hidung menurut aku udah lumayan kelihatan bertekstur, dan di yang memang tekstur-tekstur kulit aku sini nih, yang deket-deket pori-pori, itu tuh kayak makin kelihatan gitu. Kayaknya kalau di kamera nggak kelihatan, tapi pokoknya udah makin visible. Kelihatan kering sih, iya. So, mungkin bisa aku akalin kalau pakai kayak priming water dulu, priming spray gitu, yang untuk ngelembapin atau gimana. So far sih oke-oke aja. Nggak kelihatan yang kayak pudar atau gimana-gimana, cuma teksturnya yang aku kurang suka. So, ya! That is all for today's video. Semoga video ini berguna untuk kalian, and thank you guys for watching! Bye!